The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Bulan, aku mau tanya nih Mau tanya apa Don? Kamu dapat nilai matematika di raport berapa bulan? Dapat nilai delapan? Memang kenapa Don? Iya nih, aku dapat nilai lima untuk pelajaran matematika di raport Kamu harus belajar lebih maksimal untuk mendapatkan nilai yang lebih baik Iya sih, papaku bilang begini Donnie, kalau kamu dapat nilai matematika bagus, nanti papa mau belikan HP baru Wah, seneng dong, nanti kamu dapat HP baru kalau nilai matematika kamu bagus Iya sih, tapi aku bilang begini sama papaku Pak, beliin dulu dong HPnya, biar aku bisa lihat, bisa pegang, baru aku percaya Dan aku baru mau belajar lebih giat lagi Wah, kok begitu sih Don? Berarti kamu tidak percaya sama papamu Kamu minta bukti dulu, baru percaya Aku jadi ingat cerita firman Tuhan minggu lalu Mengenai Thomas yang tidak percaya Ketika murid-murid yang lain mengabarkan bahwa mereka bertemu dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit Ia tidak mau percaya Sampai ia sendiri mencucukan tangannya ke bekas paku dan lambungnya Seperti ini kisahnya Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya Kami telah melihat Tuhan Tetapi Thomas berkata kepada mereka Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya Dan sebelum aku mencucukan jariku ke dalam bekas paku itu Dan mencucukan tanganku ke dalam lambungnya Sekali-kali aku tidak akan percaya Delapan hari kemudian Murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu Dan Thomas bersama-sama dengan mereka Sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka Dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Kemudian ia berkata kepada Thomas Taruhlah jaringmu di sini Dan lihatlah tanganku Ulurkanlah tanganmu Dan cucukan ke dalam lambungku Dan jangan engkau tidak percaya lagi Melainkan percayalah Thomas menjawab dia Ya Tuhanku Dan Alaku Kata Yesus kepadanya Karena engkau telah melihat aku Maka engkau percaya Berbahagialah mereka yang tidak melihat Namun percaya Perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit Membuat perubahan dalam diri Thomas Dari orang yang tidak percaya dan ragu Menjadi orang yang percaya Dan memiliki kepastian iman Hal yang dialami Thomas Juga dialami oleh kita juga Terkadang kita juga mengalami keraguan Yang artinya Kita belum percaya secara total Atau percaya sepenuhnya kepada Tuhan Adik-adik Kita tidak secara langsung melihat Tuhan Yesus yang bangkit Namun kita tetap percaya Dan mengimani dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata Berbahagialah mereka yang tidak melihat Namun percaya Ada banyak tanda yang Tuhan Yesus berikan Untuk memberitahukan Bahwa ia ada dan mengasihi kita Misalnya Pemeliharaan kita melalui orang tua Kita masih sehat Itu juga karena kasih karunia Tuhan Dan sebagainya Adik-adik mari kita berdoa Bapak di surga Ajar kami untuk senantiasa percaya kepadamu Dan ajar kami untuk bisa membagikan kasihmu kepada sesama kami Sehingga mereka bisa merasakan kehadiranmu di dalam hidup mereka Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin